Perumuman hasil lomba literasi tingkat Kabupaten Nagekeo dengan tema Bangun Nagekeo dengan literasi yang dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 April 2021. Yang pertama, jenis lomba menulis serbanya. Suara harapan tiga, nomor undian satu dari SDI Nasa BW, Kesehatan Keo Tengah dengan jumlah nilai Rp1.820 atas nama Maria Familia Soor. Suara harapan dua, nomor undian dua belas, asal SDI Wainburu, Kejamatan ASSA, jumlah nilai Rp1.840 atas nama Stella Maria B. Une. Suara harapan satu, nomor undian empat belas, asal SDN Nenasangi, Kejamatan Nangaroro, dengan nilai Rp1.1990 atas nama Cecilia Andini Wainburu, atas nama Cecilia Andini Wainburu, atas nama Cecilia Andini Wainburu, asal SDN Kuru, Kejamatan Wainburu, jumlah nilai Rp2.030 atas nama Anastasia Stefania Buda Riu. juara dua, nomor undian delapan, asal SDN Balai Sama, Kejamatan Tio Kena, jumlah nilai Rp2.130 atas nama Stefania Sirana Aso. Dan untuk juara satu, nomor undian tiga belas, asal SDK Rega, Kejamatan Bukawai, jumlah nilai Rp2.270 atas nama Miselan Veronica Vele, matalomba membaca puisi, luara harapan tiga, nomor undian 16, asal SDI Sorowea, Kejamatan Nangaroro, dengan jumlah nilai Rp8.086 dengan jumlah nilai Rp8.086 atas nama Yohana A. Wangge. suara harapan dua, nomor undian 12, asal SDN Nuas Sele, kejamatan Keotengah, jumlah nilai Rp8.106 atas nama Yohanes D. Dagobo. juara harapan satu, nomor undian 7, asal SDN Jawa Kisah, kejamatan A. Sesa Selatan, jumlah nilai Rp8.093 atas nama Marsela Adinda L. Kepuan. juara tiga, nomor undian 2, atas nama, mohon maaf, asal SDK Malasera, kejamatan Nangaroro, jumlah nilai Rp8.200 atas nama, Marsela Apriani D. Nake. juara dua, nomor undian 13, asal SDK Nangaroro, kejamatan Nangaroro, jumlah nilai Rp8.260 atas nama, Ekarista MR Jawa. dan juara satu, nomor undian 15, asal SDK Boawai, kejamatan Boawai, Jumlah nilai Rp8.370 anak, atas nama, Maria F. Payung Bubu. demikian, pengumuman, hasil, lomba literasi, dikan Kabupaten Nagekeo. thank you all. of the of the of the of the of the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari selamat menikmati 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 Bapak Ibu yang akan menghormati Mari mengerjakan bersama Sambutan Pembatinak Ikeo Sekaligus menutup kegiatan dengan resmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata kita bisa Mulai dari penampilan panggung fisik ini Pastinya minimal ini Mudah-mudahan nanti PAU, SNP Lebih bagus Karena seperti saya katakan Era digital Sekarang ini Apa yang kita lakukan Bisa ditonton Lebih banyak orang Melalui media Kita Memanfaatkan dengan Sungguh-sungguh Peluang media Yang pertama Buat anak-anak ini sendiri Kebanggaan bagi mereka Karena kedepan Ini menjadi jejak digital bagi mereka Mereka pada era ini Pernah tampil Dan berinvestasi Dan buat kita yang menjadi penyelenggara Terutama para guru Yang memilihnya Juga ada kebanggaan Jadi bahwa kita sudah memulai Dan hari ini kita Menyaksikan hasilnya Pernah tampilnya kita akan Bisa menyelenggarakan Literasi Lomba macam ini Levy Florex Tumpatan Kenapa tidak? Kita sudah memulai Kita sudah memulai Kita sudah memulai Kita sudah memulai Pak Fennan Ngomong sama teman-teman Kepala Dinas Dari Florex Lomba Taitan Tahun depan kita Lomba Florex Lomba Taitan Yang terbaik dari mereka Juara-juara keempat yang di sini Sehingga Ini menjadi Membanding Jadi benchmark bagi kita Level Florex Lomba Taitan Lalu kita naik Ke NTT Sehingga event ini Event yang kita punya Nah kalau sekarang kita Pasokkan ke media Ini event yang kita punya Karena kita melayani dulu Nah setiap event Yang berkumpul ya orang Melahirkan kegiatan ekonomi Kita datang Minat bayar makan Menonton Sekarang kita masih Dipatasi oleh Nah ini Tahun depan mengunjungi Kita sudah bisa bebas Kita bisa seledarakan itu Di lapangan berdikari Kita punya Bangun yang sudah Di set up Dari Dari Pariwisantai Dengan lighting Masuk 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 Jadi ini Sekali lagi Bahwa kalau kita Berganbingan tangan Kerja sungguh-sungguh Memberikan yang terbaik Dari diri kita Kita akan mendapatkan Hasil yang Bagus Nah buat Anak-anak kita Mempersiapkan Generasi Emas 2045 Saya kira Ini sesuatu Yang kita sudah Mulai Ketika mereka Kita mulai Dari literasi Membaca Menulis Kemudian ini Teman-temannya Di SD Seluruh Lagi Dia akan Termotivasi Mengunjungi Perpustaka Tahun ini Berapa perpustakaan kita bangun? 5 bulan 5 bulan Perpustakaan lagi Kita bangun Ya Dengan bantuan Berlampingan Dari Taman Bacang Lagi Tahun tempat Kita akan bisa Menyelesaikan Seluruh sekolah SD Kita punya Perpustakaan Dan itu berarti Tempat Anak-anak menyimpan Seperti tadi Puisinya Nita Puisinya Nita Laku Sudah betul-betul Menjadi Tuntunan Tempat Kalau kemarin Ada di salah satu Sekolah Pembalasal Dekati Oh Lapan kali Ada Puisi Tempat Buku itu adalah Guru yang tidak pernah marah Jadi rupanya Anak ini Terkesan dengan Guru yang marah-marah Buku itu Guru yang tidak pernah marah Buku itu Guru yang tidak pernah marah Dan tidak pernah Mencelak Kau poro Kau sepengah Iya Buku itu Seperti itu Guru yang paling sayang Ya Bayangkan anak-anak sudah bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya melalui puisi. Ini sesuatu yang luar biasa dan yang kali ini menan atau yang bisa mendapat penampilan penilai yang terbaik seorang anak dari kelas 1. Nah ini membangkankan ketika perhatian kita pada kelas awal, kelas 1, 2, dan 3. Ini kan kita teguk tangan buat para guru. Ini cerminan bahwa kita bisa, ternyata bisa. Kita tahu lagi nanti besok, paut, Pak Sebu yang bikin lagi lihat dari paut, mungkin kita lihat juga ada mutiara dari paut. Kita bisa lihat bahwa kita bisa lebih dini mempersiapkan generasi kita ke 2045. Generasi kita yang akan datang di membawa nama Indonesia, nama MPT, nama Flores, nama Daging Hill. Ini harus menjadi sebuah mimpi besar bagi kita semua. Mimpi yang bisa men-drive, mendorong kita untuk mengejar, bekerja atau mengenal lelah. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua anak-anak yang mengikuti lomba ini. Apa yang kamu hasilkan ini sudah sungguh luar biasa. Nanti pada tanggal 13 Mei, akan ada apel, kita undang lagi mereka semua untuk menerima piala dan hadiah. Saya harap para pemimpin, para guru, para pengawas sekolah bisa nanti memfasilitasikan anak kita terlalu lagi pada tanggal sekian. Setelah kegiatan ini sudah datang, sudah jalan dulu. Mau cari dan mancah dulu, ya. Karena kalau bisa dupu DPA dan macam itu, repot, ya. Saya ganggu mereka ini. Ada orang yang kerja tanpa DPA bisa ada projek-projek pembaruan yang banyak. Kita masih ingin dengan DPA. Kerja secara gotong-royong, saya kira kita akan puas bahwa dengan biaya yang kecil dan untuk duit, tapi yang non-uang, kita punya keringat, kita punya waktu, natura yang kita berikan, kita bisa memberikan hasil yang baik. Dan yang terutama kita membimbing dengan anak kita, ya, agar bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dan kita menambahkan kekamaran petang, ya. Anak-anak kita, sehingga kita punya sepanam. Kalau ternyata anak-anak kita dalam kelas awal bisa sangat ekspresif, ya. Dan saya tadi memang melihat dia selain punya bakar, ya, selain punya bakar, tapi juga dia dilatih dengan baik, ya. Dalam usia yang sudah enam tahun dia bisa berkonsertasi. Dan dia, ini notifik. Salah nggak terkenal, ya tadi. Mantap sekali, ekspresif. Baik gerak tubuh intonasi, ya. Rising, ya, kata-kata yang luar biasa, ya. Jadi terpujilah yang mengandungan, ya. Dan juga yang membuatnya. Ya, kalau tidak kami ini, peran apa kami ini, ya. Hanya puji sampai meriah, terbiasa di Josemona, ya. Di Josemona. Jadi, berbahagialah keluarga yang mempunyai putri berbakat. Bahkan juga tim kepala sekolahnya, ya. Tama berbakat, ya. Jadi, luar biasa. Begitu pun juga pernah fitri, ya. Saya ingat, ya. Ya, saya ingat, ya. Ketika tau, ingat, ya. Ya, tulis. Jadi, ekskresi. Artinya, mereka menulis dan bercerita dari hati. Nah, ini kan. Sehingga, flows. Ya, mengalir gitu saja. Buat video tadi. Mengalir. Dia tidak kehilangan bisa. Apa kata? Sekuensi, tapi sekuensi itu tersambung dengan baik. Dan ekspresi dari, keluar dari dalam hatinya. Ya, dari memori, pengalaman, real dia yang menulis kembali. Dan kalau semua kita, bisa membimbing anak-anak, bukan mengarang yang asalkan. Tapi mereka menulis kembali-kembali ini, Itulah diliterasi. Jadi itu saja yang ingin saya sampilkan. Bravo. Ya. Terima kasih semua orang yang ada dalam ruang ini. Orang hebat. Dan kita percaya, kita bisa membawa kumat besar buat adik-adik depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita yang lain, tomorrow kita sakit Sophia dan anak dah datang. Jangan lupa mel conveyotiparanan tersebut dari 분들이 perhasil. Bagaimana kita! selamat menikmati